Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia Tema 7, Subtema 3 Namun sebelum ibu mulai, marilah kita berdoa Semoga apa yang ibu sampaikan nanti Kalian dapat menerimanya dengan baik dan memahaminya Serta dapat mengerjakan soal dengan benar Berdoa, mulai Selesai Baik, minggu yang lalu ibu sudah menjelaskan Yaitu tentang menentukan informasi dalam tag Namun ibu akan ulang sedikit Supaya kalian tidak melupakan pembelajaran minggu yang lalu Dalam menentukan informasi yang terdapat dalam tag Kita harus membaca dan memahami isi dari tag tersebut Maka yang harus kita lakukan Yang pertama, bacalah dengan seksama tag tersebut Yang kedua, rumuskan pertanyaan dengan konsep adik siba Yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Yang ketiga, temukan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan Selain kaya budaya, Indonesia juga memiliki lahan pertanian yang sangat subur Yang banyak menghasilkan rempah-rempah, bahan pangan, dan bahkan buah-buahan Dari segi barang tambang, Indonesia juga sangat potensial Terbukti Indonesia salah satu negara di Asia yang mengekspor minyak bumi, batu bara, dan barang tambang lainnya Maka tidak salah kalau dikatakan Indonesia negara kaya Nah, sekarang kita akan membuat pertanyaan berdasarkan tag yang tadi Nah, ini ibu ambil contoh Mengapa Indonesia dikatakan sebagai negara yang kaya Jawabnya, negara Indonesia dikatakan sebagai negara kaya Karena Indonesia kaya akan budaya Barang tambang, bahan pangan, dan juga buah-buahan Yang perlu anak-anak ingat Jika kalian menjawab pertanyaan, itu tidak boleh disingkat Harus dijawab dengan jawaban panjang Misalnya kalian hanya menjawab seperti ini Indonesia kaya akan budaya barang tambang, bahan pangan, dan juga buah-buahan Itu adalah cara menjawab yang salah Yang benar adalah dijawab dengan jawaban panjang Yaitu negara Indonesia dikatakan sebagai negara yang kaya Karena Indonesia kaya akan budaya Barang tambang, bahan pangan, dan juga buah-buahan Ini adalah jawaban panjang Ini yang benar Tidak boleh seperti yang ibu sampaikan tadi itu Langsung Indonesia kaya akan budaya dan seterusnya Ingat anak-anak ya Kalau ada pertanyaan seperti ini Harus dijawab dengan jawaban panjang Berikutnya Menyampaikan informasi Menyampaikan informasi baru Melalui peta pikiran Peta pikiran ini dibentuk sebagai kotak-kotak Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif Dalam mencatat informasi penting yang baru kita peroleh Nanti akan ibu kasih contohnya Saat menyampaikan peta pikiran Tentukanlah terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari tek Pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok-pokok setiap paragraf dalam suatu tek Setelah menemukan ide pokok dari setiap paragraf Kalian dapat menuliskan pokok-pokok tersebut ke dalam suatu bagian peta pikiran Nah ini perhatikan Di sini adalah cara-cara membuat Atau peta pikiran Yang pertama kita lakukan Kita tuliskan judul bacaan tersebut Kemudian kita lihat Ada berapa paragraf dalam bacaan tadi Kalau misalnya 4 paragraf Maka kita akan membuat 4 peta seperti ini Tetapi kalau itu hanya 3 Kita membuatnya juga hanya 3 saja Pahaman anak? Baik, ibu lanjutkan Menjelaskan informasi dari tek melalui ringkasan Jadi selain kita menggunakan ini Maka kita bisa juga langsung meringkas dari bacaan tersebut Jadi tidak menggunakan peta-peta Jadi ada bisa dengan meringkas langsung Bisa menggunakan peta pikiran Apa yang dimaksud dengan ringkasan? Ringkasan adalah inti sari dari sebuah tek Saat menjelaskan informasi dari suatu tek melalui ringkasan Kalian hanya perlu meringkas isi dari tek tersebut Dengan cara mencatat informasi penting dari tek yang kalian baca Jadi meringkas dari bacaan yang sangat panjang Kalian ringkas kalian ambil Yang penting-penting menjadi paragraf yang lebih singkat dari yang sebelumnya Itu yang disebut dengan meringkas Informasi penting tersebut biasanya disampaikan melalui gagasan pokok atau ide dari sebuah paragraf Meringkas isi tek sama dengan menuliskan kembali tek secara singkat Yang ibu sampaikan tadi Dari yang panjang kita ambil Yang penting-penting sehingga tidak menjadi panjang lagi Menjadi singkat Kemudian dalam meringkas Urutan setiap peristiwa pada tek harus sesuai dengan isi tek yang sebenarnya Jadi urutannya harus tetap sama Dan kalian tidak boleh mengurangi atau menambahkan singkatannya itu Ringkasannya itu Harus sesuai dengan teknya tadi Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran Ada banyak cara untuk menyampaikan informasi dari suatu tek Informasi-informasi yang sudah kita dapatkan sebaiknya ditulis secara singkat dan jelas Agar pembaca memahami dengan baik Kita dapat menyampaikan informasi pada sebuah tek dalam beberapa kalimat Jadi tidak harus buahnya Ambil yang penting saja Selain itu kita dapat menyampaikan melalui peta pikiran Seperti yang ibu sampaikan tadi tuh Yang ada gambarnya tadi Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang sudah kita dapatkan Dari sebuah tek dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan singkat dan jelas Jadi di dalam peta pikiran kita harus menulisnya singkat dan jelas Perhatikan bacaan tersebut Ibu bacakan ya Kalian perhatikan Suku Dayak Kalimantan Ibu ingatkan kembali bagaimana cara untuk menuliskan judul bacaan Setiap kata harus diawali huruf besar Kecuali kata sambung Suku S nya menggunakan huruf besar Dayak D nya menggunakan huruf besar Kalimantan K nya juga menggunakan huruf besar Perhatikan sekarang ibu akan bacakan Suku Dayak merupakan nama yang diberikan penduduk pesisir pulau Burneo Kepada penghuni pedalaman yang mendiami pulau Kalimantan Dahulu budaya masyarakat dayak adalah budaya maritim atau bahari Hampir semua sebutan orang dayak memiliki arti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perhuluan atau sungai Terutama pada nama-nama rumpun dengan nama marganya Salah satu adat istiadat yang terkena di suku dayak adalah tradisi penghuburan beserta upacara adat kematian Kedua hal ini diatur tegas dalam adat suku dayak Ada tiga budaya penghuburan suku dayak di pulau Kalimantan Yaitu mengubur tanpa wadah, mengubur tanpa peti batu atau dolmen Dan mengubur dengan wadah tiga anyaman Dengan kayu, anyaman, anyaman bambu atau anyaman tikar Kalau dilihat dari sini bacaan tersebut terdiri dari dua paragraf Satu, dua Tiri dari paragraf itu diawali dengan kata yang menyorok ke dalam Kata suku ini tidak lurus dengan penduduk, ini menyorok ke dalam Ini adalah paragraf pertama Dan yang paragraf kedua ini salah, ini penulisannya menyorok ke dalam Ini salah, ini tidak lurus dengan dayak Maka disebut ini dengan paragraf yang kedua Ayo kita buat peta pikiran berdasarkan teks tersebut Judul dari bacaan tadi adalah suku dayak Kalimantan Sedangkan paragraf pertama kita ambil seperti ini Suku dayak merupakan nama yang diberikan penduduk pesisir pulau Burnio Kepada penghuni pendalaman yang mendiami pulau Kalimantan Paragraf kedua bisa kita ambil salah satu adat istiatat yang terkenal di suku dayak Adalah suku penghuburan, adalah tradisi penghuburan beserta upacara adat kematian Ini adalah menggunakan peta pikiran Berbeda dengan tadi meringkas ya Kalau meringkas langsung, tidak menggunakan peta-peta seperti ini Menulis gagasan pokok sebuah paragraf Gagasan pokok atau kalimat utama adalah pokok permasalahan pada paragraf Yang diperjelas dengan kalimat penjelas Dengan memahami gagasan pokok sebuah paragraf Maka kalian dapat memahami isi dari paragraf tersebut Contohnya, gagasan pokoknya adalah hewan bergerak menggunakan alat gerak yang dimilikinya Nah disini ini bisa digunakan sebagai kalimat utama Jenis-jenis paragraf Minggu yang lalu juga sudah ibu jelaskan Terdiri dari tiga yaitu deduktif, induktif, dan campuran Namun hari ini ibu akan jelaskan beserta contohnya Paragraf deduktif adalah paragraf Gagasan utamanya terletak di awal paragraf Sedangkan kalimat setelahnya merupakan penjelasan untuk mendukung kalimat utama Atau gagasan utama Yang kedua, paragraf induktif itu berlawanan dengan paragraf deduktif Kalau paragraf induktif ini berlawanan dengan paragraf deduktif Gagasan utamanya paragraf induktif berada di akhir kalimat dalam paragraf Paragraf ini diawali dengan menyebutkan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi Mendukung gagasan utama Jadi kalimat penjelas dulu baru kalimat utamanya Kalau campuran Letak gagasan utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf Meskipun gagasan utama tersebut dua kali bukan berarti berlawanan Gagasan utama di akhir kalimat dalam paragraf berfungsi mempertegas gagasan utama di awal kalimat paragraf tersebut Contoh paragraf deduktif Ini adalah salah satu contoh Yaitu bagaimana cara untuk menentukan paragraf induktif Sampai salah baca ya Nas ya Ini adalah paragraf induktif Karena terletak di akhir paragraf kalimat utamanya Selain kaya budaya Indonesia juga memiliki lahan pertanian yang subur Yang banyak menghasilkan rempah-rempah Bahan pangan dan bahkan buah-buahan Dari segi barang tambang Indonesia juga sangat potensial terbukti Indonesia salah satu negara di Asia yang mengeksplor minyak bumi Batu bara dan barang tambang lainnya Maka tidak salah kalau dikatakan Indonesia adalah negara yang kaya Di sini ada kata maka ini merupakan kesimpulan Jadi Paragraf induktif itu biasanya ditandai oleh kata maka Oleh sebab itu Oleh karena itu Sebab itulah Kalau ada kata itu Pasti kalimat utamanya ada di akhir paragraf Sehingga disebut dengan paragraf induktif Berikutnya contoh paragraf deduktif Berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf Indonesia merupakan negara yang Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya Nah ini akan ini Ini kebanyakan sayang ya ini nanti dihapus saja ini Di sini Ini adalah kalimat utama Sedang yang lainnya yang di bawahnya ini adalah kalimat penjelas Yang fungsinya mendukung kalimat utama Yang terakhir adalah paragraf campuran Tadi sudah dijelaskan bahwa paragraf campuran kalimat utamanya ada di awal dan juga di akhir Fungsinya yang di akhir ini adalah untuk memperjelas pada Ini yang di awal Contoh Obat-obatan palsu yang beredar di masyarakat tidak mudah dibedakan dari obat aslinya Jangankan masyarakat awam dokter maupun mereka yang ahli dalam bidang obat-obatan pun sulit membedakan mana obat yang palsu atau yang asli Tidak hanya kemasannya yang tampak sama Warna obatnya pun juga sangat mirip dengan obat aslinya Bahkan bau dan rasanya nyaris sama Faktanya obat palsu sangat sulit dibedakan dengan obat asli Nah disini ini mempertegas dengan obat-obatan palsu yang beredar di masyarakat tidak mudah dibedakan Jadi pada paragraf campuran yaitu yang di akhir paragraf yaitu untuk mempertegas pada awal paragraf tadi itu Paham disini anak-anak? Mungkin sampai disini dulu penjelasan ibu Nanti akan ada soal Ibu berharap kalian baca dengan baik Kalau sudah memahaminya kalian baru menjawab Insya Allah dengan itu maka nilai kalian semuanya 100 Sampai disini anak-anak ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!